Jadi pertanyaan kenapa dia tidak berhenti mengatakan bapaknya ini yang benar siapa? Sarman atau Usman? Sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain Ada yang mengatakan gom sunnas, ada gom tunnas Kita bisa lihat, kita bisa berdaikan Ketika seorang yang mempunyai tesis tentang pembegal Habib Alawi Dia mengatakan andaikan seluruh ulama di dunia Menjelaskan tentang Alawi itu menyambung kepada Rasulullah Saya akan tolak Jadi kalau kita melihat statement dia itu Tidak akan ada orang yang bisa menesihati Karena adaikan seluruh ulama di dunia Ini adalah Al-Kibru Apa Al-Kibru? Gom tunnas menghina kaum balawi dan batul hak Menolak kebenaran Di Quran itu kan Surah Yusuf ayat 71 Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang gedaki Tetapi perlu ingat Orang yang diangkat derajat oleh Allah itu yang tidak sombong Di poskesnya Roma Irama Ditanya Sebetulnya Pak Keiman itu Bapaknya siapa? Ya kenapa kan ada sebut Iman bin Usman Ada Iman bin Sarman Tapi dia tidak menjawab Padahal Kenapa dia kalau tidak bisa menjawab bapaknya Sarman atau Usman Malah dia Menjencamaki kepada yang lain Yang padahal sudah jelas misalnya Meskipun menurut dia belum jelas Lalu ketika ditanya Sebelumnya Pak Keiman Yang menurut dia itu apa? Dia itu baca ayat Surah Al-Ahzab ayat 5 Apa maksudnya? Panggillah mereka itu Sematkanlah mereka itu Kepada bapaknya Itu lebih adil Pahintalab Abahum Kalau tidak tahu bapaknya Paiwan hukum pidin Itu anggaplah saudara seagama Nah kalau kita punya bapak Kemudian menyemunyikan bapak kita Mengganti dengan bapak yang lain Itu nanti kena ancaman Pak Ancamannya itu bisa kafir Di dalam hadis Muslim 61 Di dalam hadis Buhari 3508 Itu redaksi seperti ini Pak Barang siapa orang yang mengaku Bukan bapaknya Padahal tahu punya bapak Itu kufur Jadi pertanyaan Kenapa dia tidak berani Mengatakan bapaknya Ini yang benar siapa? Sarman atau Usman? Dia tidak menjawab Sementara para habaib Yang dia begal Itu sudah jelas Dengan ifadah wa suhroh Dengan masyurnya para ulama Menyebut Ada sebut Alawi Atau ba'alawi Dan sudah bersebar Di mana-mana Di dalam pusul pikir Al-adat Muhkamusara'an Kalau masyarakat Sudah menyebut suatu Perkara Maka itu jadi Hukum tetap Apalagi sudah Ditentukan dengan Berbagai penelitian Meskipun dia meneliti Ya misalnya Pak Sebetulnya Ayat yang tadi Adalah Adalah Tasdidun wa'id Tasdidun wa'idun Pitabari minnasab Bil maklum Ayat tadi Surah Al-Ahzab Ayat 5 Itulah Tasdidun wa'id Pitabari minnasab Al-maklum Itu ancaman keras Dari Allah Bagi orang yang Melapaskan Nasab yang jelas Misalnya Yang ketiga Jangan memanggil Panggilan yang tidak pantas Kalau misalnya Ada orang Hubungan suami istri Kakek-kakek Ingin disebut Ya A saja Meskipun kakek-kakek Sebab dia senangnya begitu Jangan memanggil Dengan panggilan Yang tidak pantas Dan atau mungkin Dibalik Memanggil yang Tidak pantas dipanggil Karena dia bukan haknya Misalnya Dia mendukung Tesis saya Maka Haji Roma Irama adalah Awliyaun min awliyaillah Oma Irama adalah Wali Dari sebagian wali Allah Ini kalau dia ngaji nahu pak Awliya itu mubtada Min awliya itu muhobar Ini minyalita Artinya Oma Irama itu Sebagian daripada Wali yang sembilan Jadi tambah sepuluh Dan mungkin Kenapa pendukungnya ada sembilan Pendukung dia nanti nungtut Tapi nanti yang lain Mungkin nungtut Yang sembilan Nanti ada Waliullah yang sembilan adalah Para Wali yang memiliki agama Sedangkan Wali yang sembilan adalah Wali Persimanuddin Ini berbahaya Sebab yang namanya Wali itu pak Ada syarat Bapak lihat di dalam Surat Pusilet Di dalam surat Pusilet itu Syaratnya pak Ada Enam Satu Dia berbahaya Allah Dua istiqomah Tiga Dia tidak takut Kepada Masa depan Dan Tidak Pesimis Masa yang lalu Jadi empat Yang kelima Dia memang berdakwah Kepada Allah Dan Orang seorang Wali itu Beramal soleh Sehingga Sikap Berbahas Indanian yang muslim Saya tetap Akan jadi muslim Meskipun Alang yang tidak muslim Jadi ada Enam Syaratnya Jadi wali itu Kemudian Tandanya Wali itu Ada dua Kami menjadikan Kamu sebagai Wali aku Bidu Allah Aku Walimu Atau Wali Allah Dan tandanya apa Lakumpiha Matastahi Apa yang Diinginkan Wujud bukti Walakumpiha Matadaun Dan yang diminta Dikobul Kalau belum ada Tanda Wujud bukti Apa yang diinginkan Dan Duaunya dikobul Itu bukan Wali Allah Jadi karamat Bagi Allah Itu ada tandanya Kata orang Sunda Sacidumetu Sausab nyata Apa yang diinginkan Wujud Itu tandanya Karamat Apa tandanya Bagi seorang Jadi wali Pertanyaan kita Kaitan persoalan Pernamaan Dari Walatana Bazu Bil Alqob Jangan memanggil Dengan panggilan Yang tidak layak Tidak boleh kita Yang keempat sekarang Yang keempat Tidak boleh Zon Apa itu Zon itu Zon itu Menluga Atau mengira Atau berprasangka Tidak boleh Zon Di dalam Seludin Ada sebut Zon Ada Sak Ada yakin Zon itu 50% Sak 75% Dan Yakin 99% Yakin Menyakitkan orang Tidak boleh Sampai dia Katakan Si Waliun Minna Aulia Menurut Persi Menudin Saya yakin Dengan Sehakul Yakin Bahwa Habai Ba'alawi Putus Hubungannya Dengan Rasulullah Itu yang Hakul Yakin Ada ilmu Yakin Ilmu Yakin Ada Ainul Yakin Ada Hakul Yakin Ilmu Yakin Kalau kita Tahu Bahwa Yang namanya Gula Itu Manis Itu Ilmu Yakin Lalu Ada orang Pagi-pagi Minum Kopinya Enggak Pakai Gula Yang Satu Lagi Kelihatan Enak Kenapa Kamu Enggak Saya Ini Kopinya Pakai Gula Itu Baru Ainul Yakin Yang Minum Kopi Dengan Pakai Gula Merasa Enak Dan Kelihatan Wajahnya Siria Kalau Dia Minum Kopi Pakai Gula Dan Merasa Enak Itu Hakul Yakin Saya Mertanya Kenapa Hakul Yakin Bahrawi Diputusan Hubungannya Dengan Sebab DNA Apakah Kenan Apa Betul Ahlinya DNA Jadi Ini Persoalan Yang Serius Pak Makan Dia Pajah Sadat Ashadu Allah Ilaha Ilallah Saya Yakin Hakul Yakin Bahwa Habib Ba'alawi Putus Hubungannya Kepada Rasulullah Kelima Tajasus Jangan Mencari Kali Kesalah Orang Lain Dicari Kali Kesalahannya Itu Pengikutnya Imanuddin Yang Jadi Wali Dari Allah Presidia Itu Dia Mengambil Dalam Surat Al-Ahzab Tentang Sesungguhnya Allah Akan Menghilangkan Dosa Dari Ahlul Bait Dan Mensucikan Dengan Sesu Sesucinya Ada Lagi Diambil Surat Surat Dia Sampaikan Begini Di Surat 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 Dalam Hal Ini Aku Tidak Minta Upah Kecuali Untuk Mawad Al-Qurba Dia Bila Mawad Al-Qurba Itu Kerabat Kerabat Nabi Dikaitkan Al-Hul Bait Ini Tafsirnya Dia Bilang Ahlul Bait Itu Ketika Di Rumah Dan Kerabat Nabi Berdasarkan Ayat Dia Menyatakan Bahwa Habib Tidak Nyambung Dengan Rasul Bukan Turunan Itu Tidak Disebut Turunan Rasul Ahlul Bait Itu Ini Menafsirkan Ayat Al-Hazhab Tadi Dengan Surah Surah Ternyata Saya Lihat Di Dalam Kitab Al-Qur'an Karangan Prof Al-Muhammad Ali Yang Diterjamahkan oleh Prof Bahrun Redaksin Ini Kalimat Al-Qur'ba Di Tafsirnya Itu Bahwa Itu Bukan Turunan Rasul Ternyata Saya Masih Koma Belum Sesei Tetapi Tidak Ada Seorang Kunal Ditafsir Tentang Kalabat Itu Secara Umum Dan Bahkan Disediaskan Ilam Mawatul Kurba Rasul Aku Tidak Minta Upah Kecuali Ilam Mawatul Kurba Kamu Supaya Menyenangi Kerabat Itu Tafsirnya Adalah Karena Persetuan Umat Islam Saat Itu Sangat Kental Antara Suku Dengan Suku Kerabat Bangsa Dengan Bangsa Aku Dalam Dakwah Ini Tidak Minta Upah Tapi Yang Diharapkan Oleh Aku Adalah Kamu Harus Saling Bantu Membantu Saling Sayang Memayangi Antara Kerabat Antara Sudara Dan Akadab Berimbas Kepada Persatuan Umat Islam Itu Begitu Tafsirnya Jadi Baru Sepotong Sudah Dijelaskan Bahwa Alul Bet Itu Bukan Turunan Rasul Itu Menurut Tafsir Ini Keliru Apalagi Kalau Saya Lihat Tafsirnya Tentang Alul Bet Dan Kurba Yang Saya Lihat Pertama Di dalam Kitab Imam Ahmad Juz Keempat Haraman 107 Ini Panjang Sekali Hadisnya Di dalam Hadis ini Dari Muhammad Bin Nusab Dari Awza'i Dari Sidat Bin Umar Dan Seterusnya Ketika Perkumpulan Itu Banyak Orang Yang Mencerca Maki Ali Kemudian Mikdad Ini Yang Tadi Menjelaskan Tentang Keturun Nabi Dia Sampaikan Bahwa Rasulullah Menyampaikan Tentang Ayat Rasul Menyampaikan Allahumaha Ulai Ahli Bayti Ya Allah Semua Keluarga Aku Itu Ada Semua Fatimah Seperti Rasulullah Hutbah Kemudian Di hutbah Itu Rasul Melihat Hassan Rasul Sampaikan Inna Hassan Sayyidi Hassan Ini adalah Sayyidiku Semoga Allah Bisa Mendamaikan Dua kelompok Yang Bersetru Ternyata Apa yang disampaikan Nabi Terwujud Berbukti Ketika Irak Dan Sam Bersetru Maka Yang Masyik Adalah Hassan Ini Ini Kaitan Dengan Tadi Disebut Ahli Bayat Itu Bukan Hanya Yang Di rumah Siapa Ahli Bayat Itu Fatimah Ali Hassan Dan Hussein Dijelaskan Pula Di dalam Hadis Muslim Ya Nomor 2244 Begini Pak Hadis Muslim 24 ini Menjelaskan Tentang Hadis Yang berkaitan Dengan Ahlbet Ini Asalnya Dari Zuhair bin Harob Sujah bin Mahlad Semuanya Dari Dari Imam Zahir Mengatakan Saya Mendapat Cerita Dari Ismail Bin Ibrahim Saya Mendapat Ibrahim Mengatakan Saya Mendapat Cerita Dari Abu Hayyan Abu Hayyan Mengatakan Saya Juga Mendapat Terjad Zahid Bin Hibban Ketika Zahid Bin Hibban Pergi Bersama Hussein Hussein Bin Sayroh Jadi Hussein Bin Sayroh Itu Umar Bin Abiy Salamah Pergi Zahid Zahid Arkom Ketika Kami Sudah Duduk Disitu Hussein Hussein Mengatakan Kepada Jib Arkom Sudah Banyak Menemukan Hal-hal Yang Baik Rasulullah Kau Selalu Melihat Rasulullah Kau Selalu Mendengar Hadis Rasulullah Kau Selalu Berperang Dengan Rasulullah Kau Selalu Berada Diberang Rasulullah Kau Sudah Begitu Banyak Mendapatkan Kebaikan Dari Rasulullah Hadis Coba Ceritakan Kepada Kami Apa Yang Kau Dengar Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Apa Yang Aku Ceritakan Terima Oleh Kamu Ya Sebab Apa Sebab Lakon Kabar Tuh Sini Umur Kau Sudah Tua Kau Lima Ahli Juga Kayanya Saya Dekat Mati Dan Banyak Haparan Haparan Kuran Yang Aku Lupa Banyak Hadis Yang Aku Lupa Karena Itu Apa Yang Aku Sampaikan Ini Aku Masih Ingat Apa Yang Aku Sampaikan Terima Oleh Kamu Kemudian Jair bin Manusia Manusia Sobat Ketahu Aku Ini Manusia Hampir Saja Aku Sebentar lagi Akan Didatangi Oleh Ajru'il Aku 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 Tinggalkan Dua Hal Yang Berat awaluhumah kitabullah pertama kitab Allah Al-Quran di Quran itu ada petunjuk dan cahaya ambil oleh Al-Quran dan berpengar teguh kata Jaibir Arkom Rasulullah beri semangat umat Islam untuk memakai Al-Quran supaya cinta Al-Quran kata Jaibir Arkom Rasulullah menyampaikan dan yang kedua Ahli Baidku ingat kamu kepada Allah tentang Ahli Baidku sampai Rasulullah tiga kali menyebut Ahli Baidku kata Hussein kepada Jai Dali siapa yang disebut Ahli Baid Rasulullah itu siapa bukanlah istri-istrinya yang sembilan itu Ahli Baid Rasul ya betul tetapi Ahli Baid yang sebutnya yang haram menerima Saudaqoh siapa Ahli Baid itu Ahli Baid itu adalah keluarganya Ali Wahlu Ukil Wahlu Ja'far Wahlu Abbas Ahli itu punya istri namanya Fatima Fatima punya anak Hasan dan Hussein itu Ahli Baidku bukan seperti yang keliru tadi diputus hubungan Ablawi ke Rasulullah padahal menurut kita muslim bahwa Rasulullah SAW punya turunan Ahli Baid itu Hasan sampai ke Ablawi yang terakhir nasihat ini untuk kita semua mari kita renungkan bahwa kita adalah bersudara dikunci dengan ayat yang terakhir lah yang tabak hukum ba'doh tidak boleh mengunjing apalagi mempitnah sebab mempitnah sebuah larangan yang besar yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun mazzain di Qur'an itu hammazin mazain binamim di Nusratun orang yang dibenci oleh Allah adalah hammaz yang selalu menginjak-ginjak harga diri orang lain binamim dan juga mencercamaki dengan mulut yang kotor ini adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kena itu kita wala talmiu abu sakum mudah-mudahan innamal mu'idhwatun bahwa mu'min adalah bersudara tidak boleh lagi persengketan lebih baik perdamaian kita jangan lagi berbicara tentang nasab turunan Nabi lebih baik kita berbicara mengamalkan amal-amalan seperti Nabi sebab sekarang ini pak ada orang yang bodoh oleh Allah bodoh belajar terus dan ada pintar kebalingan pintar kebalingan pintarnya untuk mempitnah dan mengunjing orang lain mengadu domba siapapun yang pintar mengadu domba itu lebih berbahaya daripada orang bodoh larang mereka tidak boleh mengadu domba lebih baik konsoliasi umat Islam innamal mu'mi khawatun sesungguhnya umat itu bersudara mudah-mudahan Allah mendengar apa yang diinginkan kita persudaraan ini penting supaya kita tidak teriuk kemana-mana mari kita beri ibadah dengan benar sesuai yang ajara Rasulullah mudah-mudahan Allah memberikan taufiq dan hidayah kepada kita semua dan akhirnya kita wapah tuluh salatimah mendapat tidak Allah subhanahu wa ta'ala nah sahabatku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin cukup sekian videonya semoga bermanfaat dan berkah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh